Begini, apakah semua orang yang puasa bisa mendapatkan empat kemuliaan tadi atau tidak? Ini poinnya. Empat itu kalau digabungkan jadi takwa namanya. Singkatnya, apakah semua orang puasa pasti bertakwa? Ya, tanyakan Al-Quran. Apa jawaban Allah di Al-Quran? Dijawab langsung di ayat Siyam. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallathina amanu. Nah, kalimat tattakun itu diawali dengan kata la'allakum. La'allakum itu namanya harfu taraji. Saya ulang ya, di ilmu nahu, la'allakum disebut harfu taraji. Al-Imam Siyuti berkomentar begini. Setiap ada satu harapan, keinginan besar yang ingin dicapai, tapi diawali dengan kata la'allakum, ini menunjukkan bahwa harapan itu, Alhamdulillah, harapan itu tidak mungkin bisa dicapai kecuali dengan kesungguhan, keseriusan. Jadi ketika Allah menutup kalimat puasa, ayat puasa, dengan kata la'allakum seakan memberi kesan, tidak semua orang puasa akan mendapatkan kenaikan takwa dan jaminan empat kemuliaan tadi, kecuali orang yang serius puasanya. Orang yang sungguh-sungguh puasanya. Karena itulah untuk menunjukkan kesungguhan itu, bagian terakhir kita, Nabi memberikan tiga amalan utama. Saya akan bacakan dengan cepat, tiga amalan utama. Yang dikuatkan oleh beliau kepada para sahabat, sebelum tiba Ramadan, dan sampai sekarang menjadi kurikulum Ramadan Nabi. Jadi kalau ibu bapak ingin mengeluarkan kurikulum Ramadan Nabi, nanti bikin agenda saat Ramadan. Supaya gak pusing nanti, kalau masuk hari pertama apa yang dikerjakan, hari kedua apa yang dikerjakan, subuh apa, siang apa, sore apa. Cuma nanti saya berikan tiga yang pokok ini. Ada tiga. Satu, meningkatkan sholat. Saya ulang ya. Meningkatkan apa? Kalau meningkat secara singkatnya, berarti bertambah dari yang sekedar fardu, tambah dengan apa? Sunnah. Maka dari sekarang, keluarkan semua jenis sholat-sholat sunnah. Keluarkan dari sekarang apa saja? Siang dan malamnya. Yang rawatib ada berapa rawatib? Rawatib 12. Rawatib itu, yang melekat dengan sholat fardu, dan menentukan untuk memperbaiki sholat fardu. Menambah. Jadi kalau kurang khusyuk, ditambah dengan sunnahnya disebut rawatib. Bisa sebelum, bisa setelah sholat fardu. Ada dua belas dari hadis Nabi SAW. Siapa yang sholat dua belas raka'at? Fi yaumin walaylatin. Yang mengiringi sholat fardu siang dan malam. Maka akan dibangunkan baginya satu rumah di surga, kalau konsisten menunaikan dua belas itu, sampai meninggal dunia. Sahabat yang mendengar itu, mengatakan kompak semuanya, sejak mendengar hadis itu, kami usahakan istiqomah sampai meninggal, tidak meninggalkannya. Dua belas itu dua sebelum sumuh, cepat. Empat sebelum duhur. Dua setelah duhur. Dua setelah maghrib. Dua setelah insyaf. Dua raka'at sebelum subuh. Empat raka'at sebelum duhur. Kalau enggak bisa empat raka'at, karena terbatas waktunya, boleh dua raka'at. Khusus untuk sebelum duhur. Kalau enggak bisa empat, boleh berapa? Dua. Dalilnya hadis Ibn Umar. Radiyallahu ta'ala anhumah. Kata beliau, hafidtu ashra' raka'atin. Saya hafal sepuluh raka'at dari Nabi SAW. Maka menyebutkan sebelum duhur dua raka'at. Baik. Jadi dua belas ya. Dua sebelum subuh. Empat sebelum duhur. Dua setelah duhur. Dua setelah maghrib. Dua setelah isya. Ini yang disebut dengan rawatib. Jama'at dari kata rawatib. Di luar ini mutlak. Mutlak ini ada yang berdampingan dengan sholat fardu. Ada yang terpisah. Contoh yang berdampingan. Empat raka'at sebelum asar. Empat raka'at ini bukan disebut rawatib. Tapi sholat mutlak. Cuma waktunya berdampingan dengan sholat fardu. Jadi dia enggak memengaruhi sholat fardu. Cuma punya keutamaan sendiri. Apa keutamaannya? Hadis Ibn Umar. Radiyallahu ta'ala anhumah. Ketika beliau menyampaikan. Kala, kala Nabi SAW. Allah akan menambahkan rahmat pada orang yang terbiasa. Sholat empat raka'at. Sunnah sebelum sholat asar. Jelas ya? Baik. Kemudian apalagi setelah itu. Sholat diantara dua adhan dan ikamah. Ya. Diantara adhan dan ikamah. Tahiyyatul masjid. Apalagi misalnya sholat duha. Dhuha dibagi tiga. Awal duha itu kurang lebih satu jam setengah setelah sholat subuh. Subuh sekarang misalnya setengah lima. Maka jam enam muncul awal duha. Namanya syuruk. Saya ulang. Syuruk apa namanya? Syuruk itu sholat awal duha. Jumlah raka'atnya dua raka'at. Siapa yang salah subuh dua raka'at dengan berjama'at? Ya. Dan umumnya kalau berjama'at bisa ke masjid di masjid. Kalau tak mampu ke masjid itu naikkan di rumahnya. Setelah itu tidak beranjak dulu. Dia duduk untuk berdikir kepada Allah. Dikir itu bisa baca Quran. Quran surah 15 ayat 9. Itu Quran disebut dengan zikir. Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. Itu Quran disebut dengan zikir. Bisa baca Quran. Bisa berdoa. Doa disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Bisa dengan apa lagi? Bertafakkur. Mengaji. Ta'lim. Itu disebut dengan zikir. Ali Imran ayat 190, 191. Disebut dengan zikir. Bisa bertasbih. Zikir pagi petang. Kalimat-kalimat tayibah. Ada. Itu di Quran surah ke-4 ayat 103. Jadi habis sholat subuh, zikir dulu. Doa dulu, zikir dulu, belajar dulu, tafsir dulu. Setelah itu muncul syuruk. Perjalanannya disebut isyrak. Melewati masyrik. Satu tombak bayangan. Dia sholat dua rakaat. Itu pahala sholatnya senilai haji dan omrah. Sempurna. Bukan sudah haji. Bukan. Mau kemana? Ibu mau haji dulu. Tidak. Ya hajinya nanti. Bulan bulan hejjah. Tapi senilai haji dan omrah. Itu dua rakaat. Awal duha disebut apa? Syuruk. Pertengahan duha sekitar jam 9, jam 10. Jumlahnya 2 sampai 4 rakaat. Ya 2 sampai 4 rakaat. Apa fungsinya? Satu. Mengganti seluruh zikir yang ada dalam tubuh kita. Mata berzikir, telinga berzikir, lisan berzikir. Bisa diganti dengan 2 rakaat duha. Itu waktunya pertengahan duha. Kurang lebih dari jam 8, 9, 10 lah. Kurang lebih 3 jam itu. Yang kedua, bisa menghambat atau menghentikan, menahan satu musibah umum. Misal, ada kebanjiran nih atau macet nih. Orang-orang kena macet. Bapak yang biasa sholat duha pertengahan itu, itu tiba-tiba ditolong oleh Allah. Dibibaskan. Tiba-tiba ada orang datang, pak lewat sini, disana macet. Atau dibimbing, ada kontraplau. Itu manfaatnya duha tuh. Yang pertengahan. Yang terakhir adalah akhir duha. Sekitar jam 10 sampai jam 11 menjelang kebuhur. Akhir duha itu jumlahnya dari 2, bisa 4 sampai 8 rakaat. Di antara manfaatnya, bisa mempermudah datangnya rizki dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala ketika ikhtiar. Itu duha. Nanti kemalamnya silahkan tahajud, tingkatkan tarawehnya sampai ditutup dengan witir. Itu sholat. Dua yang terakhir, saya cepat. Dua yang terakhir adalah banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Ada 3 caranya. Satu banyak membaca. Itu namanya kira'ah. Silahkan bapak ibu siapkan dari sekarang. Targetnya khatam misalnya 1 kali. Berapa juz? 30 juz. Kalau mau gampang, bagi 30. Berarti satu hari berapa? Satu juz. Paling gampang lagi, supaya gak capek ngajinya. Supaya gak capek. Bagi satu juz, lima waktu sholat. Contoh. Juz pertama itu Al-Baqarah. Plus Al-Fatihah. Al-Fatihah saya gak hitung lah, karena sudah hafal ya. Al-Baqarah itu 141 ayat. Juz pertama. Bagi lima. 28. Jadi setiap ketemu waktu sholat, bagi dua lagi. 28 bagi dua berapa? 14. Sebelum sholat, baca 14 ayat. Setelah sholat, baca 14 ayat. Itu 14 ayat itu paling-paling gak nyampe 5 menit bu, Pak. Kalau investasi 10 menit, setiap waktu sholat, bagi dua kita baca 14 ayat, itu insya Allah, sholat saya Ramadhan, khatam Quran. Itu udah rumus. Ya, tidak cukup dengan amin. Siapkan dari sekarang. Siapkan. Kemudian, mengkaji, kajian, tilawah. Itu tilawah itu di hadis muslim, pahalanya banyak. Ya, majitama'a qawmun fi baytin min buyutillahi. Ya, kita ngajinya Quran, hadis, Quran, hadis. Ya, biar lebih-lebih kuat dalilnya. Majitama'a qawmun fi baytin min buyutillahi. Yatsluna kitaballahi. Wayatadar rasuna fi mabainahum. Ya, siapa yang bisa tilawah Quran. Ngaji, tafsir, keluarkan misalnya, untuk Ramadan 10 hari, saya pengen tahu Al-Fatihah. Nah, itu ketika dilakukan, punya empat keutamaan. Satu, Ghasyat huma rahma. Selama ngaji, rahmat Allah dibentangkan. Kalau pengen doa, cepat dikabulkan. Kalau istighfar, diampuni. Yang kedua, awas, awas, Nazalat alaihi musakinah. Diberikan ketenangan dalam jiwa. Bapak, Ibu, pengen di rumah tangga, nyari sakhinah. Isi dengan Quran di rumah. Amalan terakhir, infak. Ya, hadisnya dari Ibn Abbas, Anibni Abbas, yang radiyallahu ta'ala'an huma, kawala, ya, beliau mengatakan, kanan Nabi SAW, ajwad an-nas, wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Nabi SAW itu orang yang sangat luar biasa dermawan dan lembut. Dan bertambah dermawan lagi, ketika tiba Ramadan. Apa yang dilakukan Nabi? Mensufat sahabat, siapapun yang punya anggaran untuk infak, disiapkan sebelum Ramadan. Jangan berpikir banyak, Bu. Yang penting ada anggaran. 30 ribu gak ada masalah. Setiap hari, seribu, seribu. Tidak harus uang. Makanan. Pernah dengar hadis ini gak? Siapa yang memfasilitasi bukaan orang puasa, walaupun dengan sebiji kurma dan sehirup air, maka dia mendapatkan pahala seperti orang puasa itu tanpa dikurangi sedikitpun. Ada? Hadisnya sahih diatir miri. Tapi bukan berarti nyari kurma ke tanah abang, setiap hari satu. Terus minumnya satu sedotan aja, ganti-ganti. Tidak. Maksudnya apa? Yang paling minimal kita bisa keluarkan, keluarkan. Itu pahalanya, 700 kali lipat dikali 10. Paling standar. 700 kali itu, itu standar biasa di hari ini. Dalilnya Al-Baqarah 261 yang dibacakan Adinda tadi kita itu. Ramadan kali 10 lagi. Maka dari itu disiapkan dari sekarang, untuk infak, kalau kami di desa itu, ibu saya selalu, kalau Ramadan itu, RT-nya setiap rumah. Ini untuk bukaan hari ini, rumah A, rumah B, rumah C. Bukaan besok, rumah A, rumah B, rumah C. Boleh tuh, di PWM Pak, diperaktikan. Misalnya anggota persyarikatan, siapa? Dikasih kesempatan. Mungkin nanti yang lain, kurmaknya, yang ini misalnya jeruknya, yang ini, ininya. Setiap ada bukaan, kirim ke yatimnya, kemudian ke pondok-pondok asuhan Muhammadiyah yang tadi disebutkan sekian ribu itu, cari pahala. Cari pahala. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Sampai dengan batas waktu yang diberikan. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'amu memberikan kemuliaan kepada kita semua. Kesehatan. Dan saya, yang terakhir, saya ingin sampaikan doa penting. Tolong hapalkan doa ini. Dan ini doa yang diajarkan Nabi menjelang Ramadan. Supaya mendapatkan kesehatan, kekuatan, keselamatan untuk beribadah saat Ramadan. Hadisnya di At-Tirmiri, nomor hadis 3254. Kala, langsung saja, kala Nabi SAW. Allahumma ahillahu alayna bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi warabbukallah. Nah, itu tolong nanti dihafalkan. Tadi sudah direkam, dibimbing. Nanti ketika ditetapkan, masuk awal Ramadan, bacakan itu. Ya Allah, anugerahkan awal Ramadan kepada kami dengan ketenangan, kedamaian, kekuatan iman, keselamatan, sehat, tidak sakit sampai selesai puasanya. Diberikan kekuatan untuk ibadah dalam keislaman dan diikhlaskan hanya karena Allah SWT. subhanakallahumma wa bihamdika nasyadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wa la'afu minkum fastabikal khairat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!